Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi Kepada Ketua Panitia PIT IAGI 2020 Bapak Hatip Syarbini yang tentunya sudah bekerja sangat keras Untuk memujudkan acara kita di tahun ini tentunya Selanjutnya Bapak Ibu, seluruh peserta dan seluruh tamu kehormatan kami Kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga menyimak Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IAGI Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sukmandaru Prihat Moko M.E. Konjiol Waktu dan tempat disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas ESDM NDP Pak Muhammad Husni Yang saya hormati juga Pak Dirjen Binarba Pak Ridwan Jamaludin Kemudian saya kira hadir secara online Pak Kepala Badan Geologi Pak Eko Budi Lelono Kita juga mengharapkan mungkin hadir secara online Dari Dirjen EBTKE Atau Direktur Geothermal Juga dari SKK Migas Ada juga mungkin dari UNESCO Yang nanti akan menjadi salah satu panelist Yang saya hormati juga rekan-rekan PP IAGI Pengda IAGI dan Pengda NTB Serta saya kira para senior, para guru besar Yang hadir baik secara offline maupun online Dan seluruh geolog anggota IAGI se-Indonesia Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Pagi ini kita bisa berkumpul Dalam keadaan sehat Walaupun memang situasi COVID masih mendera kita semuanya Tapi insya Allah dengan penerapan protokol COVID yang prima Insya Allah acara kita bisa berlangsung dengan lancar Bapak, Ibu yang saya hormati Seperti kita ketahui Bahwa IAGI Ikatan Ahli Geologi Indonesia Itu adalah organisasi profesi yang mewadai Para ahli geologi, para geolog Indonesia Teman-teman anggota ini berkecimpung di berbagai bidang Di antaranya sumber daya kebumian Misalnya migas, minerba, geotermal, air tanah Atau juga di bidang mitigasi kebencanaan Yang memang sangat potensi terjadi di Indonesia Juga di kegeologi teknikan Di mana kita sedang gencar-gencarnya Membangun infrastruktur Sehingga sangat diperlukan peran ahli geologi teknik Dan juga konservasi lingkungan Di mana saya kira yang lagi ngetrend sekarang Ada geowisata, geopark Banyak tokoh-tokoh Yang berkecimpung di dunia geowisata tersebut Bapak Ibu yang saya hormati Tahun ini IAGI berusia 60 tahun Dengan jumlah anggota saat ini Sudah melebihi 10 ribu Saya kira ini menjadi organisasi yang besar Yang dari segi jumlah anggota Dan kita sudah memiliki 26 pengda Tersebar dari Aceh sampai Papua Kemudian ada dua chapter luar negeri Dan tujuh anak organisasi Seperti logonya ada Tadi ada di sebelah kiri saya Nah, peran dan kontribusi para geolog Atau ahli geologi Tentu sangat diperlukan Dan perlu ditingkatkan terus Di berbagai bidang kehidupan kita Itu yang selama ini Kita oleh PP kita dorong terus Bisa dilakukan Baik melalui pengda Melalui anak organisasi Ataupun secara individu Karena kita adalah bagian dari Masyarakat atau rakyat Indonesia Nah, hari ini kita memulai Atau sudah melangkah di dalam acara PIT Atau pertemuan ilmiah tahunan Yang merupakan sarana berkumpul tahunan Para ahli geologi Dari berbagai latar belakang tersebut Yang saya sebut di depan tadi Kita mendiskusikan berbagai hal Mempresentasikan banyak perkembangan Tentang ilmu kebumian Sampai ke hal-hal yang sifatnya aplikatif Yang bisa langsung diterapkan Untuk kehidupan kita Dan juga berbicara juga Atau mengkaji juga Tentang hal-hal yang sifatnya Mungkin bisa menjadi usulan Atau rekomendasi kebijakan Atau strategi pembangunan Selain itu, saya kira PIT pertemuan ilmiah tahunan Memang biasanya menjadi tempat Selain tadi yang sifatnya ilmiah Sifatnya yang serius Ini menjadi ajang Promosi Ada pertemuan bisnis mungkin Di antara rekan-rekan Serta yang tak kalah seru Tentu tempat reuni Antar ahli-ahli geologi Saya kira mudah-mudahan Walaupun jumlah kita terbatasi Fungsi-fungsi atau Apa yang sudah biasa kita lakukan Di PIT ini Tetap bisa terpenuhi Terjaga sehingga Silaturahmi tetap terjaga di antara kita Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati PIT sekarang di Lombok ini Saya kira ada empat hal yang spesial Yang pertama, tadi sudah saya sebut Ini bertepatan dengan ulang tahun IAGI yang ke-60 Jadi kita sudah 60 tahun Kemudian yang kedua Seperti disampaikan oleh Ketua Panitia Mas Khatib tadi Dilakukan secara hybrid Antara offline dan online Ini baru pertama kali dan Mudah-mudahan lancar Tentunya akan bisa menjadi Referensi nanti Untuk acara-acara berikutnya Oleh IAGI maupun oleh Organisasi yang lain Kemudian spesial yang ketiga Itu ini bertepatan dengan munas Dan pemilihan Ketua Umum IAGI Untuk periode 2020-2023 Saya kira teman-teman sudah paham betul Di sini kita sudah tahu Ada dua calon Pak Urhanuddinur Dan Pak Imam Sadisun Saya kira kita semua tahu Beliau-beliau ini adalah Aktivis IAGI Yang sangat aktif Membangun atau bekerja sama Untuk membesarkan Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan IAGI Seperti yang saya sebut di depan tadi Jadi harapannya Saya kira Siapapun nanti yang terpilih Akan bisa Dan saya kira harus bisa Menjalankan Melanjutkan perjalanan IAGI Perjalanan kapal IAGI Kedepannya Untuk tiga tahun ke depan Saya kira kita semua akan Men-support Baik yang ada di sini Maupun yang ada Hadir secara online Kemudian hal yang spesial keempat Itu adalah bahwa PIT ini dilaksanakan di Lombok dengan Host Pengda IAGI NTB Saya kira Kita juga tahu Pengda IAGI NTB itu salah satu pengda yang Paling aktif Sehingga saya kira apresiasi tinggi Sangat kita Sampaikan kepada Pengda IAGI NTB Dalam hal ini Sekarang diketuai oleh Pak Kusnadi Saya kira bagus sekali Juga Lombok menjadi spesial Saya kira karena memang Saya kira setiap orang tahu Lombok memiliki potensi Baik sumber daya Kebumian Maupun seperti misalnya Ada geowisata yang menawan Ada sumber daya mineral Dan lain-lain Walaupun punya potensi Hazat atau potensi Benjana geologi yang tentunya Harus selalu kita perhatikan Terima kasih Saya kita sampaikan Dari Pak IAGI Pertama tentu kepada Pemerintah Provinsi NTB Pak Gubernur Yang saya kira Men-support penuh acara kita Juga Pak Dirjen Minerba Yang saya kira supportnya Bagus Dan tentunya Kepada Panitia, PIT Maskotip dan kawan-kawan Dan juga Pengda NTB Kita harapkan PIT Akan menjadi ajang Tukar pemikiran Dan pengetahuan geologi Ada diskusi ilmiah Dan tak lupa juga tentunya Pertemuan antar teman Di antara kita di sini Saya kira itu Selamat berPIT Selamat bermunas Dan berpemilu Dan tentunya Kita harapkan Akan menghasilkan Hal yang terbaik Baik itu bagi komunitas Geolog Indonesia Maupun untuk Bangsa dan negara Kami harapkan Jangan lupa Kita semua Tetap Jaga kesehatan Jaga protokol COVID Selama acara ini Insya Allah Kita akan Lancar acaranya Demikian Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kelancaran Pada acara kita ini Serta meridoi Langkah-langkah Terbaik kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!